Warga Sika Tenggelam di Bendungan Waikomo Lembata Seorang warga asal Maumere, Kabupaten Sika, Martonius Moad Safri, 16, meninggal dunia karena tenggelam di Bendungan Waikomo, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, Minggu 10 September 2023, informasi yang diperoleh, sebelum kejadian korban yang akrab di Sapa Safri sedang mandi bersama teman-temannya di bendungan tersebut. Pada saat mandi itulah, nasib naas menimpa korban. Korban tenggelam dan tak sempat diselamatkan, korban kemudian dievakuasi dari Bendungan Waikomo, kemudian jenazahnya langsung dibawa ke UGDRS Bukit Lembata, nampak perhimpunan keluarga Sika di Lembata dan teman-temannya korban memadati rumah sakit untuk mengurus jenazahnya, setelah jenazah diurus pihak rumah sakit. Langsung diserahkan ke pihak keluarga lalu dibawa ke salah satu rumah di Waikomo menggunakan mobil ambulans. Malam ini, jenazahnya akan disemayamkan di salah satu rumah kerabatnya di Waikomo. Esoknya baru dihantar ke Mau Mere menggunakan kapal dari Lewoleba ke Larantuka seterusnya ke kampung baru di Magramut, kecamatan Waigete. Untuk diketahui, korban berasal dari Woloara, desa Hoder, kecamatan Waigete, kabupaten Sika. Korban yang baru dua minggu berada di Lembata ini adalah pekerja proyek Drainase di salah satu proyek jalan Waikomo ke Paubilokol di Lembata. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!